Saudara lalu bagaimana proses hukum bagi pelaku yang tega menganiaya keponakannya sendiri? Sudah tersambung bersama kami AKBP Ronald Sipayung, Kapolres Simalungun. Selamat sore Pak Kapolres, terima kasih atas waktunya. Pak bagaimana apakah pelaku sudah ditahan dan kapan pelaku ini ditangkap? Ya selamat sore Mbak Jihan, jadi kami laporkan bahwa pelaku sejak tanggal 5 Oktober 2023 sudah kita lakukan penahanan di RTP Polres Simalungun. Setelah sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, tepatnya tengah malam kita menerima pengaduan atau informasi dari masyarakat. Nah keesokan harinya hari Kamis, anggota kita langsung menjemput dan mendatangi korban dan pelaku yang memang tinggal satu rumah. Tindakan pertama kita pada saat itu adalah langsung membawa si korban untuk menerima perawatan pertama di Puskesmas. Sementara si pelaku yang merupakan tante korban, langsung kita amankan, kita lakukan pemeriksaan. Dan di sore harinya langsung kita tahan dan tempatkan di ruang tahanan Polres Simalungun. Artinya pelaku ditangkap bersamaan dengan evakuasi korban dari rumah pelaku, seperti itu ya Pak? Betul sekali Mbak. Begitu korban kita bawa dan kita amankan, terduga pelaku ini juga langsung kita bawa ke kantor Polsek Seribu Dolor. Pak Kapores, kita tahu ini evakuasi terhadap korban ini baru dilakukan dua hari setelah kejadian. Siapa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi? Ya, jadi kami ralat Mbak. Jadi kejadian itu hari Rabu tanggal 4 Oktober. Keesokan harinya, pagi-pagi, hari Kamis tanggal 5 Oktober, korban dan pelaku sudah kita amankan. Jadi bukan dua hari dihitungan 24 jam, tetapi kurang dari 24 jam kita sudah lakukan pindakan kepolisian. Dan di hari sorenya, di tanggal 5 Oktober, hari Kamis, korban kita pindahkan dan kita rawat, kita masukkan ke rumah sakit tentara di Pematang Siantar untuk melakukan observasi serta menerima perawatan-perawatan lebih intensif dari tim dokter. Jadi artinya kabar yang menyebutkan bahwa dua hari baru dievakuasi itu salah ya Pak ya. Jadi memang belum dalam 24 jam terduga pelaku dan juga korban sudah diamankan oleh polisi. Siapa yang melapor dan bagaimana korban kondisinya saat ini Pak? Ya, jadi yang melapor kepada kita itu adalah tetangga yang tinggal di rumah korban. Jadi tetangga itu, saksi itu mendengar bahwa si korban ini selalu menangis, tidak henti-henti. Mungkin akibat dari penganiayaan berupa setrika panas yang ditempelkan di badan korban, itu mengakibatkan rasa panas dan rasa perih, sehingga terus-menerusan menangis. Dan informasi yang, dan masyarakat tetangga yang mendengar itu kemudian memberikan informasi itu kepada polsek setempat. Dan selanjutnya Pak, kami sudah laporkan bahwa sejak hari kami sore, korban itu sudah dirawat di rumah sakit dan tim kedokteran dari Polres Malungun bersama tim rumah sakit sudah melakukan langkah-langkah untuk memberikan pengobatan. Dari hasil pemeriksaan memang dokter menyampaikan bahwa luka yang dialami korban ini kurang lebih 30 persen. Kemudian ada gangguan elektrolit dari korban, kemudian ternyata korban ini juga menderita sakit tipus, Mbak. Jadi ini adalah malam keempat, korban masih dirawat di rumah sakit. Dan tadi pagi pada saat tim kedokteran Polres Malungun melakukan kunjungan, siang ini tim dokter dari rumah sakit dan dokter kita melakukan kegiatan untuk membersihkan luka-luka yang masih ada dan masih basah di dalam tubuh korban. Demikian Mbak. Jadi ini adalah hari keempat gitu ya Pak ya, korban dirawat di rumah sakit terkait dengan kondisi kesehatan tubuhnya yang juga ternyata penyakit tifas juga gitu. Lalu dari hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku, apa alasannya kenapa tega menganiaya korban yang merupakan keponakannya sendiri? Ya, dari hasil pemeriksaan tersangka kepada kita, bahwa pada saat hari kejadian, hari Rabu tanggal 4 Oktober, sekitar pukul setengah 4 sore pelaku ini baru pulang dari ladang. Pada saat dia sampai di rumah, dia melihat bahwa ada rambutan yang sudah habis, kemudian sampah berserakan di rumah, kemudian pelaku juga melihat bahwa nasi yang ada di dalam rumah sudah habis. Dan pelaku ini bertanya kepada korban, siapa yang menghabiskan, kenapa habis. Tapi korban kemudian tidak menjawab mengakibatkan si pelaku ini emosi. Pada saat dia sedang menyetrika baju dalam kondisi panas, kemudian secara spontan dan emosi, si pelaku ini langsung menempelkan setrika yang panas ke bagian depan tubuh korban dan juga bagian belakang korban. Dan setelah itu, korban kemudian langsung menjerit dan menangis sampai dengan tetangga mengetahui dan mendengar. Demikian, Mbak. Ada keinginan dari pihak keluarga untuk pelaku ini dibebaskan. Bagaimana dengan tanggapan polisi terkait dengan permintaan tersebut? Ya, jadi sampai saat ini kita masih melakukan tindakan untuk menyembuhkan dan merawat korban di rumah sakit sampai sembuh. Kemudian untuk tersangka masih kita lakukan penahanan. Tentu permohonan-permohonan yang disampaikan keluarga nanti akan menjadi pertimbangan bagi kita. Tetapi yang menjadi pertimbangan bagi kami adalah bahwa kekerasan terhadap anak itu merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian kita bersama, menjadi atensi kita bersama, di mana anak-anak ini adalah orang-orang yang rentan, yang harus kita berikan perlindungan, pengayuman, dan kita jauhkan dari tindakan-tindakan kekerasan. Demikian, Mbak. Terima kasih atas informasinya AKBP Ronald Sipayung, Kapolres Simalungun. Terima kasih, Pak. Selamat sore, sehat selalu.